Harga bawang putih di pasar tradisional di kota Sukabumi mencapai 50 ribu rupiah per kilogram, semula harga bawang putih hanya 28 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan tersebut sudah terjadi selama dua pekan terakhir. Pedagang menganggap minimnya stok bawang putih ditenggarai menjadi penyebab tingginya harga bawang putih. Pasalnya bawang yang dijual di pasar merupakan bawang impor dari China. Selain bawang putih, sejumlah harga sayuran di pasar tersebut pun ikut naik, seperti cabai merah yang semula 30 ribu rupiah menjadi 60 ribu rupiah per kilogram, cabai rawit menjadi 35 ribu rupiah per kilogram yang awalnya 20 ribu rupiah per kilogram. Salah seorang pedagang mengaku kenaikan harga bawang putih diduga karena merebaknya virus corona yang terjadi di China, sehingga keran impor bawang dari negeri tirai bambu itu ditutup sementara waktu. Akibatnya pasokan bawang putih di pasaran mulai berkurang. Kalau kenaikannya bawang putih itu ada isu disebabkan karena virus corona, karena kan impor dari China itu sekarang Indonesia tidak mau nerima gitu. Jadi kan barang pasokan di negara kita itu pasokannya jadi kurang. Para pedagang berharap pemerintah segera membuka keran impor bawang putih ke Indonesia. Karena daya beli masyarakat hingga saat ini mulai berkurang karena harga yang semakin tinggi. Hal itu berakibat pada penghasilan para pedagang.